Intro Pemirsa apa kabar, saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS 22 Juni 2023. Hari pertama liburan Pei Chun, Bandara Taoyuan dipenuhi orang yang siap pergi ke luar negeri. Jalan tol juga mulai macet sejak pagi, dipenuhi warga yang menggunakan kesempatan liburan panjang untuk berwisata di dalam negeri. Hotspot wisata populer adalah Matsu dan Penghu, dua pulau di luar Taiwan. Sedangkan untuk Taiwan sendiri, Miaoli adalah destinasi dengan tingkat pemesanan kamar tertinggi. Dewasa ini, Pemda Miaoli telah menciptakan fitur wisata santai yang telah menarik banyak turis. Ini juga menjadi hotspot turis selama Festival Pei Chun. Tingkat reservasi kamar rata-rata melebihi 70 persen. Menurut statistik Biro Parwisata, yang paling populer selama liburan kali ini adalah wisata domestik. Tingkat reservasi kamar hampir mencapai 90 persen, terutama di pulau luar Matsu yang bertempatan dengan musim untuk menikmati fenomena air biru. Reservasi kamar tertinggi berada di Penghu, tempat diadakannya Festival Kembang Api. Sedangkan di Taiwan, Miaoli adalah yang paling populer. Perusahaan TIA menyarankan agar penumpang tiba di bandara 2,5 hingga 3 jam lebih awal saat pergi ke luar negeri selama liburan. Juga bisa memanfaatkan jalur cepat Bia Cukai. Diperkirakan selama Festival Pei Chun tahun ini, rata-rata jumlah penumpang harian mencapai 130 ribu orang yang telah kembali ke tingkat sebelum pandemi. Kementerian Pertahanan Nasional MND Taiwan kemarin mengumumkan terdeteksinya armada kapal perang Tiongkok di bawah pimpinan kapal induk Shantong berlayar melintasi sisi barat selat Taiwan menuju selatan. Shantong diketahui pernah melewati selat Taiwan pada 27 Mei. Pelayarannya kali ini disinyalir berkaitan dengan ketegangan di Laut Selatan. Menlu AS, Antony Blinken baru saja mengakhiri kunjungan di Tiongkok, menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan kestabilan selat Taiwan. Tapi MND Taiwan tanggal 21 menemukan kapal induk Shantong milik Tiongkok kembali berlayar di sisi barat selat Taiwan bersama 19 pesawat tempur dan 5 kapal perang Tiongkok lainnya. Shantong pernah melewati selat Pasi menuju Pasifik Barat untuk mengikuti latihan simulasi perang terhadap Taiwan pada 5 April dan terakhir kali terdeteksi melintasi selat Taiwan 27 Mei. Pakar mensinyalir tujuan utama diutusnya Shantong ke selatan berkaitan dengan ketegangan situasi di Laut Selatan. Artis kondang Aaron Yan dituduh oleh TikToker Chou Yaole melakukan pemaksaan hubungan intim pada dirinya saat masih belum dewasa. Bahkan secara diam-diam merekam video intim mereka membuatnya mengalami trauma fisik dan mental. Dalam acara temu pers kemarin, Yan mendadak muncul dan memohon maaf pada Chou. Tapi karena melanggar UU Eksploitasi Seksual Anak, Kejaksaan Daerah Shilin telah menginisiasi penyelidikan. Tak lama setelah jumpa pers dimulai, ada kegaduhan di tempat kejadian. Sang protagonis baru mulai berkata, namun terputus oleh kehadiran artis Aaron Yan. Tak menyangka pelaku yang dituduh muncul di hadapannya, Yaole langsung mereba di atas meja karena terlalu emosional. Sedangkan Aaron Yan membungkuk dua kali untuk minta maaf. Beri Anda mengatakan bahwa Anda tidak harus mengatakan hal ini. Saya benar, maaf. Yaole meninggalkan tempat untuk sementara dan jumpa pers terputus. Ia menenangkan hatinya dan kembali menjelaskan bahwa lima tahun yang lalu, saat berusia 16 tahun, ia berhubungan seks dengan Aaron Yan di luar keinginannya. Saat itu, ia terus merasionalisasi bahwa ini adalah proses jalinan kasih. Namun kemudian, ia menemukan Aaron Yan menggunakan ponsel untuk merekam video intim dan menyebarkannya di internet. Yaole menyampaikan ia mengalami trauma fisik dan mental saat itu sehingga harus berhenti sekolah. Kasus ini masih perlu diselidiki oleh kejaksaan dan polisi untuk lebih memperjelas tanggung jawab hukum. Namun jika dipastikan terlibat dalam perilaku seksual yang bertentangan dengan keinginan anak atau bahkan menyebarkan video intim anak, ini merupakan tindak pidana. Aaron Yan pernah memperoleh anugerah Golden Bell Awards, mengabdikan dirinya untuk kesejahteraan publik dan terpilih sebagai salah satu dari 10 pemuda berprestasi angkatan ke-60. Tuduhan ini telah merusak citranya. Taiwan Junior Chamber mendiskualifikasi Aaron Yan dari anugerah 10 pemuda berprestasi teratas. Pemkat Haitong juga membatalkan penampilan mendatang di konser penutup karnaval balon udara panas pada akhir bulan. Tiga ekor musang yang ditangkap di Miaoli oleh petugas Biru Pemeriksaan dan Karantina Kesehatan Hewan dan Tumbuhan atau Bab Hik dikonfirmasi terdeteksi rabies pada awal Maret. Merupakan kasus penyakit anjing gila pertama yang ditemukan pada musang. Asosiasi dokter hewan mengingatkan virus rabies mungkin sudah menyebar dari kawasan tengah dan selatan ke utara. Januari lalu, petugas Bab Hik menangkap tiga ekor musang di Miaoli. Hewan-hewan ini meninggal saat penampungan dan usai diperiksa dikonfirmasi terdeteksi rabies. Dengan dilaporkannya kasus positif rabies pertama di Miaoli, Asosiasi Dokter Hewan mengingatkan penyakit anjing gila telah menyebar dari kawasan tengah dan selatan ke utara. Sebagai respons, Bab Hik telah meningkatkan proporsi vaksinasi rabies pada populasi anjing di Miaoli, terutama pada anjing liar yang diharapkan bisa dinaikkan hingga 80 persen. Perjangkitan rabies di Taiwan kini hanya terbatas pada binatang liar. Warga pun diingatkan untuk melapor apabila menemukan binatang liar yang meninggal. Isu kesetaraan gender sedang hanya dibicarakan di Taiwan. Forum Ekonomi Dunia, WEF, kemarin merilis laporan tahunan 2023, menemukan bahwa wanita di seluruh dunia harus menunggu setidaknya 131 tahun untuk mencapai kesetaraan dengan pria. Sedangkan waktu yang dibutuhkan di negara-negara Asia Timur termasuk Indonesia bahkan mencapai 189 tahun. Forum Ekonomi Dunia merilis laporan tahunan kesenjangan gender global 2023 tanggal 21. Survei kesetaraan gender dilakukan pada sektor ekonomi, pendidikan, akses layanan medis, dan partisipasi politik di berbagai negara. Posisi tiga terata semuanya ditempati negara Nordic. Wanita di seluruh dunia harus menunggu setidaknya 131 tahun lagi, yaitu hingga 2.154 untuk mencapai kesetaraan dengan pria. Negara-negara Asia Timur mengalami stagnansi dalam kesetaraan gender karena perkembangan yang terhenti di Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Dibutuhkan waktu 189 tahun hingga 2.212 untuk mencapai kesetaraan gender. Sebagai anggota tujuh negara industri G7, Amerika turun 16 posisi ke peringkat 43. Sejak peluncuran indeks kesetaraan gender tahun 2006, evaluasi keseluruhan telah meningkat sebesar 4,1 persen. Namun dari sisi ekonomi terjadi fenomena berbalik arah. Butuh waktu 169 tahun untuk mencapai kesetaraan ekonomi global dan 162 tahun untuk mencapai kesetaraan politik yang menunjukkan melambatnya kemajuan kesetaraan global. Pemirsa sekalian, sekian wartaberita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa!